Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang, beberapa kali. PSDS maupun PSMS Medan mendapatkan peluang, sampai menit ke-20 belum ada satupun yang bisa mencetak gol. Dan pada menit ke-24, Iksan Kurniawan berhasil mencetak gol, dan membawa PSMS Medan unggul sementara 1-0 atas PSDS Deli Serdang. Tertinggal 1-0, PSDS Deli Serdang langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-28, Muklis mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Rohim. Pada menit ke-36, Fardan Al-Raham mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan oleh Rafli Pahreza. Kedudukan 1-0 untuk keunggulan PSMS Medan pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-46, Rahmat Ilahi berhasil mencetak gol, dan menambah keunggulan PSMS Medan menjadi 2-0. Dan pada menit ke-55, lagi-lagi, Rahmat Ilahi berhasil mencetak gol, dan menambah keunggulan PSMS Medan menjadi 3-0. Dan pada menit ke-34, PSDS berhasil mencetak gol, dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Pada menit ke-34, PSDS berhasil mencetak gol, dan menit ke-34, dan menit ke-34, dan menit ke-34.